Hai minasan, ohayou gozaimasu, selamat datang kembali di channel youtube Dewi dan Jepang di video kali ini saya akan melanjutkan bacaan kaitannya dengan pengetahuan ya terkait teori pemerolehan bahasa kedua untuk pengajaran bahasa Jepang yang ditulis oleh Oseki Sensei ya dan kita ada di poin tujuh tiga yaitu hatatsu dangkai o do kangaeruka ya bagaimana kita memikirkan urutan perkembangan atau proses perkembangan ya yang bikin kepala kita pusing disini barangkali adalah kan dikatakan dalam proses perkembangan pembelajaran bahasa kedua itu kan enggak bisa ada yang dilewat begitu ya enggak bisa ada yang langsung dari tahapan pertama ke tahapan ketiga itu enggak bisa gitu ya nah ya berarti kan kita ngajarnya juga harus mengikuti tahapan dalam perkembangannya dong gitu ya nah tsuishinakerebaikenai kotoa hal yang perlu kita hati-hati disini tobikoerarenai to iwareteirunawa e dangkai datu yukoto desu ya yang enggak bisa dilewati itu yang enggak bisa dilewat itu adalah tahapannya begitu ya misalnya pada kepada pembelajar yang dia belum bisa bikin kalimat sederhana saja ya tarau ose temo syutoku sarenai to yuyoni ya enggak bisa juga kita mengajarkan tara ya pola untuk menyambungkan kalimat majemuk pengandaian disini terutama misalnya tara ya itu ya siswa pembelajar enggak akan bisa menguasai tara ini ya kalimat sederhana saja belum bisa gitu kan de dangkai o tobikoerarenai to iteiru no deate yang enggak bisa dilewat itu adalah tahapannya gitu ya etara to nara to yu mitsu no komoku no aidani misalnya di antara tiga poin tata bahasa tara to nara gitu ya meskipun diketahui dari hasil penelitian bahwa urutan pemerolehannya itu tara dulu yang cepat dikuasai pembelajar setelah itu to setelah itu nara gitu ya jadi meskipun kita tahu urutannya kayak gini tara o tobikoete nara o ooshietemo etukainai to yuhana shidewanai no desu ya jadi bukan berarti apa kita misalnya lewati nih si tara ya langsung diajarin ke to dan nara misalnya ya itu bukan berarti dia itu enggak bisa pakai ya enggak bisa pakai nara ini gitu ya ya bukan berarti seperti itu ya memang ini ya kita perlu menjernihkan pikiran kita sudah disebutkan di awal kalau misalnya urutan pemerolehan yang natural itu kan yang disampaikan oleh creation itu ada pada tataran ini ya apa sih unsur-unsur kalimat unsur-unsur di dalam kalimat begitu ada dalam tataran morfem gitu ya nah tapi kalau urutan pemerolehan eh sorry urutan perkembangan atau proses perkembangan itu ada pada tatanan kalimat ya kalimat positif ya kalimat deklaratif kalimat pertanyaan seperti itu kan ya tahapannya dan kemudian tadi ada unsur yang bagian tengah bagian belakang digeser ke depan bol bisa ya bagian depan digeser ke belakang bisa ya bagian tengah digeser ke depan atau ke belakang juga bisa seperti itu kan ya kalau tahapan perkembangan itu kan ya nah tapi juga bukan yang dimaksud dia ini ya di dalamnya ini jadi hatatsu dangkai ya disini ya nah mata pineman hatatsu dangkai dewa pada ini konsep tahapan perkembangan yang disampaikan oleh pineman ini onaji fukubung no dangkai ni fukumareru to kangaerareru tarato nara nado no aidani sarani nandra kan ujung joga aruka toyu koto wa yosoku shite imasen ya jadi tidak diperkirakan tidak di ya tidak diperkirakan adanya urutan ya di antara narato tarano tarato nara begitu ya yang disini perlu kita pikirkan di dalam tahapan kalimat majemuk ya hatatsu dangkai no hanashi wa topik proses perkembangan hitotsu hitotsu no komoku wo donna jung jode usheruka toyu koto dewanaku ini bukan berfokus pada urutan yang seperti apa yang perlu kita ajarkan kan kaitannya dengan tadi ya poin dalam pola kalimat begitu kan ya bukan itu tetapi mo shukoshi o apa ya o zapa nakana dangkai toyu koto de kangaeru hitotsiogari masih kita perlu berfikir bahwa yang disampaikan oleh pineman itu adalah tahapan secara umum ya disini o zapa kena coto mateo iya betul ini o zapa ya jadi o zapa itu kayak apa ya kasar lah ya secara garis besar gitu ya jadi kita perlu berfikir bahwa yang namanya tahapan disini itu tahapan secara umum gitu ya kita anggap bukan pada tahapan level-level yang kecil-kecil begini gitu ya dia tak ada hanya akan tetapi misalnya pada tahap ini gitu ya apa sih yang yang pola-pola apa sih yang masuk ke dalam tahap pertama kedua ketiga keempat gitu kan ya itu jadi penelitiannya masih sedikit sekali naruhodo ne etobi koerare na itu yu kyoju kanosei kasetsu mo mada-mada kasetsu no dangkai desu jadi hipotesa yang memungkinkan untuk diajarkan gitu ya yang tidak bisa dilewat tadi ya tahapan-tahapan itu yaitu masih dalam hipotesa begitu ya masih dalam tahap hipotesa ini siapa penelitiannya siapa sepada and light bone ya tahun 99 oke jadi si sepada mengkritisi sepertinya ya contoh mateo sepada sepada ini sering muncul ya di bahasan SLE sepada light bone light bone ya tahun 93 ini instruction and the development of question in L2 classrooms ya dalam pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa kedua ya kaitannya dengan perkembangan bagaimana ini ya pertanyaan disitu ya oke ini juga perlu kita bahas ya ini ada juga pola-pola kalimat atau tata bahasa yang bisa diajarkan yang tidak ada hubungannya sama tahapan perkembangan bahasa ya terutama untuk yang selain pola-pola kalimat atau poin tata bahasa yang tidak dikuasai kalau misalnya tidak masuk dalam tahapan perkembangan ini begitu ya kita bisa pahami penting juga sih memang ya untuk kita mengaplikasikan hipotesis yang memungkinkan untuk diajarkan ini ya pada saat kita membuat silabus ya atau misalnya pada saat kita melihat pembelajar itu ada di tahap mana ya begitu ya lalu kemudian juga jadi belum diketahui dengan jelas begitu ya kaitannya antara disini tahapan ya tahapannya itu seperti apa terus kemudian juga poin-poin yang jadi perhatian ya dalam tata bahasa itu juga ya hubungannya dengan perkembangan atau tahapan perkembangan ini juga ya nggak ada hubungannya begitu jadi ya ya masih belum banyak yang bisa dijelaskan begitu ya secara penelitian seperti itu ya tetapi disini seperti yang disampaikan gengguhatatsuni wa dangkai gari ya dalam perkembangan bahasa itu ada tahapannya jadi semakin lama semakin kita itu sebagai pembelajar bisa ya menerima ya pembelajaran-pembelajaran yang ruwet gitu ya rumit ruwet jadi hitotsu-hitotsu no komoku ni kangshite ya koreo oshiete kara areo oshieru tuyu yona katachi de oshieru no dewanaku ya jadi bukan ini kaitannya dalam pengajaran bukan oh yang ini udah diajarin berikutnya yang B begitu ya kita ajarkan bukan itu tetapi okina aozasing toshite e atama ni irete oku koto ga hitsyo desho ya jadi barangkali disini perlu kita memahami kaitannya juga si pembelajar itu sudah bisa menguasai atau belum ya gitu jadi bukan setelah mengajar ini lalu mengajar itu begitu ya misalnya pada kelas dasar ya pada saat pembelajar itu mempelajari kalimat kerja seperti misalnya makan ya lalu kemudian e ikimasu pergi ke begitu ya jibung no koto hanasite morau katsudo ga yoku okonawareru tomo imas ya kita sering misalnya setiap hari kamu melakukan apa begitu ya aktivitas yang dilakukan oleh pembelajar kita minta untuk berbicara ya do shibungo narate asana ni otaberuka toka ya misalnya menggunakan kalimat kerja meminta pembelajar untuk mengucapkan apa yang dimakan di pagi hari misalnya osake ono mu toka misalnya minum alkohol ka gitu ya spotsuo suru ka toka ya atau bertanya apakah melakukan olahraga gak kususya wa tanoshisoni hanashio shite kuremas ga ya jadi pembelajar disini dengan menyenangkan ya dia ceritakan apa yang dilakukan setiap hari tetapi toki doki do shite mo imano jibungni yeru haide yu koto ni ee gamangga deki nai gak sega iruyo desu ya ada pembelajar yang dia tidak bisa sabar gitu ya hanya mengatakan apa yang dia bisa saja yang bisa diucapkan saja barangkali dari pembelajar yang aduh kayaknya pengen banget ya bisa ngomong seperti ini ya saya makan roti sih biasanya tapi kalau lagi sibuk cuman kopi aja gitu ya atau misalnya ya saya biasanya gak minum alkohol tapi kalau misalnya ada temen barang-barang ya minum gitu ya nah if wado yunda wen wado yunda nadotokikarerukotogari mas ada kalanya kita ditanya ya misalnya if itu apa sih ini kita guru bahasa Jepang orang Jepang ya if itu apa sih gitu dalam bahasa Jepangnya kalau kita barangkali eh kalau itu bahasa Jepangnya apa ya gitu waktu titik-titik itu bahasa Jepangnya apa ya gitu itu barangkali kita pernah ya ditanyakan oleh si pembelajar eh sono toki wa so ietatoshite mo eh hatatsu dangkai no kangaenishitagae pa eh tambung reberu no shori ga まだ dekite inai dangkai de wa taratoki o oshiete mo shutoku wa sarenai tuyukoto des ya eh bisa saja kita ajarkan begitu ya oh kalau eh kalau begitu ya waktu itu pakai tara atau toki loh gitu ya tapi kita perlu eh memperhatikan bahwa meskipun kita ajarkan begitu ya untuk eh bentuk sambung kalimat majemuk ya tapi karena mereka ada di level yang belum bisa menerima eh belum bisa menguasai eh struktur kalimat dasar ya kalimat tunggal ya kita sudah sudah faham bahwa ya gak mungkin dia menguasai tara atau toki ya disini ya kalimat majemuk tadashi daichi dangkai ini eh hanya disini pada tahapan yang pertama kimori kimari mongku tokai tearu yoni seperti halnya apa ya frase yang sudah tetap begitu ya itu isogashikatara o pure frezu toshite oboete tsukau toyukoto wakanodato kangaeraderu desho ya kita bisa mengajarkan untuk frase-frase yang sudah tetap gitu yang sering diucapkan isogashikatara gitu ya ya kalau sibuk saya minum kopi gitu ya kohiyonomu toka kohidake toka ekonoyoni kanggaeruto edato nah hoho toshite wa ya sebagai cara yang masuk akal begitu ya kalau dilihat dari penjelasan tadi bungpotekina setsume wasake ya kita hindari penjelasan tata bahasanya sono badewa pada saat itu barangkali kita bisa memuaskan pembelajar ya gak kushi usia wa man suku era reruke redomo shutokuni watsunagaranai to yuzeng tede ya misalnya kita utamakan memberi kepuasan kepada pembelajar dengan tidak mengharapkan yang lebih ya bahwa pembelajar akan menguasai pola tersebut kita bisa mengajarkan isogashikatara begitu ya atau isogashitokiwa begitu ya frasu-frasu ini bisa kita ajarkan fureizutoshite usierutoyukotoni narudesho umakuikeba kalau misalnya berhasil sonogakushushawa sonoatomo fureizutoshite tsukauyouni narukamushiremasen ya kalau misalnya berhasil dan teringat diingat oleh pembelajar barangkali frasu tersebut akan terus diingat oleh pembelajar tersebut ya hai barangkali kita sering ya ditanyakan oleh pembelajar untuk pola-pola yang masih jauh untuk dipelajari begitu ya di dalam kelas barangkali kita bisa kasih tahu yang sederhana begitu ya atau moskosi atau debengkiosurukara ya atau kita bisa bilang nanti juga kita pelajari pola itu ya untuk sementara jangan dulu gitu barangkali bisa seperti itu ya tuyukotodematemorauka nayamukotogaaru toomoyimas ya ini tapi ini juga membingungkan juga sih ya bagi kita ya konoyonatokinimo hatatsudangka enokangkai katawa nah pada saat kita bingung seperti ini pemikiran dalam tahapan perkembangan madadosibunggayatoyerudangkainanode tarawamurikanah ya karena ini kan kalimat tunggal juga baru selesai dipelajari dan mereka baru bisa memproduksi ya pola tersebut kayaknya untuk pola tara gak gak mungkin deh gitu ya lalu seikakuni dewanai nishitemo ya meskipun tidak tepat begitu ya ozapana meyasuni wa naruno dewanai kato omoyimas ya barangkali pemikiran tahapan perkembangan ini bisa menjadi tolok ukur kita ya untuk menilai kayaknya susah deh buat dia kuasai gitu kalau untuk tahap sekarang nah seperti itulah ya bisa memberi gambaran kepada kita ya dengan kita mengetahui tadi ya hatatsudangkai hatatsudangkai mata nihonggo kiyo ikudewa dalam pengajaran bahasa jepang shonichi no jukyode no jiko shokai no kaiwade misalnya dalam percakapan perkenalan diri ya di awal perkuliahan di awal kelas to yonde kudasai oh o shiru nado barangkali kan di awal kok tek kudasai udah disuruh udah menyuruh siswa untuk mengucapkannya begitu ya tapi kan ini karena komunikasyon ni hitsyonah yogeng karena merupakan ungkapan yang diperlukan dalam berkomunikasi kita ajarkan saja gitu ya jadi barangkali pada saat mengajar kita bisa memberikan frase-frase yang apa yang berguna untuk berkomunikasi pada saat itu meskipun topiknya masih jauh untuk dipelajari begitu ya hai itu so desine frezu toshite oboite morau kadouka oh kangaeru toki nimo pada saat kita mengajarkan ya sudah ini silahkan dihafalkan sebagai frase saja itu pun ya konohatatsu dangkaito yu kangaega oyo dekiru no dewa to kangaerarimas barangkali pemikiran tahapan perkembangan ya tahapan perkembangan ini juga bisa diaplikasikan begitu ya jadi bermanfaat lah gitu apa ilmunya untuk pengajaran bahasa jepang ketika seorang pengajar itu tahu ada tahapan perkembangan ada tahapan apa pemerolehan seperti itu ya aja udah selesai ya karena berikutnya 7.4 7.3 udah selesai kekonagakatan desu keredomo kita sudah bahas bagaimana kita menyikapi begitu ya tahapan perkembangan atau proses perkembangan dalam pemerolehan bahasa kedua ya hai jah eh to kongkai wa koko made ni shite sugi no video de mata ano tuzuki o yari mas ので yoroshikonegai shimasu dewa minasan sayonara till